bibit kata terbaik dihasilkan dari tanaman yang sudah durman dan dipetik kalau sudah lepas dari batangnya ikuti terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat tanip orang dimanapun anda berada salam sukses salam sejahtera untuk anda semua kita cuman berbagi tip disini untuk cara panen bibit kata kurang yang baik kita sambil membersihkan rumput rumput ini supaya nanti kita bisa lihat langsung aja oke nah ini ya teman sebagian tanaman itu sudah durman durman itu kalau sudah ripah atau amruk sendiri ini sebagian katanya nanti otomatis walaupun batangnya kecil kalau sudah nutrisinya nanti terserap semua disini secara otomatis nanti akan membesar nah bagaimana cara kita ngambil nah ini ini salah satu contoh eh untuk kata yang belum bisa diambil karena ini belum lepas nah ini ada contoh lagi yang disini nah ini batang kata yang sudah ripah sudah amruk dan ini ada katanya kata yang kayak gini yang lepas sendiri kayak gini itu yang baru kita ambilin ya tidak langsung kita petik ada beberapa yang disini juga nah ini ini ngambilin kata-kata yang sudah harusnya kita ambil memang harus sudah sudah durman secara alami lepas dengan sendirinya kayak gini nah kita harus ngambilin satu-satu nah ini karena ini musimnya masih musim hujan nah ini beberapa nanti akan mengalami ini pananya ini ada akan mengalami yang namanya sebagian nanti busuk nah busuk ini nanti harus kita pisahkan ya kerugian-kerugian yang kayak gitu nah ini ini bedanya untuk kata ini sangat cipul sekali ini ada kata kecil tapi ini sudah menyatu dengan tanah nah ini harus kita jeli disini bener-bener kalau kita panen nah nanti kalau ada musim-musim yang ini kan pada tunas pertama yang dulu yang sudah ripah nah itu akan menemui hal-hal yang kayak ini ada yang tanaman ini agak busuk nah ini harus kita nanti kita sendirikan ya kita sendirikan karena musim hujannya masih tinggi nah kalau nanti pas pada waktu sudah kemarau sudah dormannya yang besar-besar kayak gini secara otomatis nanti aman ini baru mempersihkan satu gulutan belum nyampe selesai ini ini katanya sudah kita dapat sekian ini masih masih banyak lagi nah untuk yang ripah-ripah yang kayak ini itu jangan dipaksakan ya teman-teman jangan dipaksakan ini langsung diambil biarkan sampai bener-bener jatuh dan kita tinggal ngambilin tanpa kita harus memaksa untuk ngambil supaya hasil dari kata ini nanti jadi kualitas yang baik karena nanti misalkan katanya itu kata paksaan secara otomatis nanti hasilnya juga akan kurang baik untuk ditanam nah ini salah satu contoh yang jatuh lagi ini tinggal ngambilin kita ngambilin kayak gini kata-kata itu tinggal ngambilin sebenarnya kalau kita memang harus ya itu sambil membersihkan rumput nah ini ini udah lepas ini contoh ini ini tuh durmani lepas Oh nih katanya kecil kayak gini ini bisa jadikan nanti untuk bibit soalnya juga kalau kita perhatikan dari atas kayak gini nggak ketahuan namanya petani harus belum reposo ini dalam ini udah busuk nah lepas ini juga lepas kita tinggal ngambilin kayak gitu nah ini tinggal kita karantina soalnya nanti ini musimnya masih agak lama nah kita harus karantina dulu untuk bibit-bibit yang nanti agak membusuk kayak gini harus kita pisahkan supaya nanti tidak menular dan untuk karantinanya sendiri nanti pada lain waktu akan saya unggah lagi ya untuk teman-teman pemula petani porang supaya nanti bisa kita belajar bersama lagi gitu teman-teman ya sekedar untuk berbagi ilmu untuk pengambilan kata supaya nanti bisa menjadi bibit yang baik dari saya itu sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati